Intro Intro Maaf Juragan istri, tadi saya udah Coba ngobrol sama non putri ga ada bilang Kalo Juragan punya golongan darah yang sama Sama Ira Intro 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 Ya Diana Apa? Oh jadi perusahaan angkasa makmur yang Saya suruh undurin meeting itu Dia gabisa Oke kalo memang Pak David Harus meeting ke Singapura malam ini yaudah Saya yang ke angkasa makmur Ada apa-apa? Kita langsung ke ruang operasi Aku harus meeting ke angkasa makmur Karena Pak David tiba-tiba harus ke Singapura Yaudah kalo gitu Mama aja yang nungguin Ira di operasi ya Papa meeting aja Hati-hati ya Hati-hati Gun Angkat saya ke angkasa makmurnya Siap juragan Teh Nom putri gak bisa donor darahnya Karena orang hamil ternyata gak boleh donor darah Oh iya ya? Atau abang darah? Gak ada dok Tapi temenku ada kok Taya kita Dia lagi menuju kesini sekarang Abah nelfon Kita langsung kesana aja ya Iya No 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 gak usah lari Jalan aja Abah Kenapa? Kenapa? Ada Kak Ira itu Kayak kebangun kaget gitu Terus Suster bilang Stok darahnya menipis Aku coba telfon temenku ya Aku tanya posisinya udah dimana sekarang Ini gak diangkat lagi tapi kayaknya ini udah di jalan sih Apa keluarga Ira sudah dapat pendonornya? Aku jadi keingetan Ira Bagaimana ya keadaannya? Halo ma Iya pak Ira gimana? Operasinya udah? Ini mama masih di lobby pak Mau ke resepsi Mau nanya sih posisi Ira dimana Soalnya tadi mama ada telfon dari temen mama Oke oke Pokoknya begitu kamu udah ngeliat kondisinya Ira Kabarin aku ya Iya pak Mbak Apa ya? Saya mau nanya Pasien Ira yang kecelakaan tadi siang Sudah dipindah dari ruang operasi Sebentar ya bu Biar saya cek dulu Mulut 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 Apalagi udara rumah sakit ini kan gak baik untuk utun Kalo enggak Neng Aku wajar mempertipulang Tapi... Saya mohon ma Iya 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 Mbak ayo Aku masuk kembali ya pot Bentar ya abah Enon Terimakasih sepuluh nyanyi Terimakasih sekamu Abah gak perlu bilang makasih Aku juga lakukan jenis semua karena Aku tuh sayang sama kalian semua Kalian juga berjasa buat hidup aku Lebay banget sih ini cewek so polos Tapi memang sebaiknya non pulang Istirahat di rumah Ya kalo gitu Aku ke rumah duluan ya emang kan teh Semoga Ira membaik Kalo ada apa-apa umumin aku ya Pihar sini Teh Tim Ah Kayaknya Aku gak jadi pulang deh Mutia Ridho pasti masih butuhin aku disini Idih dia GR banget Aku di rumah sakit dulu aja Tak salah non putri sih Tapi apa gak sebaiknya ikutin apa kata aa Ridho Ya kalo misalnya non putri disini Takutnya malah ngerepotin lo Maksudnya? Ya jangan salah paham dulu non Maksud saya kan non lagi hamil Terus kalo misalnya non butuh apa-apa Pasti aa Ridho bakal bantuin Sedangkan Ira sebenernya lebih butuh perhatian kan non Iya sih Lama bener nih orang Mikiran apa sih? Anak Ehm Papa kan golongan darinya sama kayak Ira Ini aku harus kasih tau Ridho deh Siapa tau emang butuh darah lagi Jadi aku bisa langsung hubungin Papa buat kesini Neng Sukani Neng Sukani Yes! Telepon Juragan Kasih tau darahnya sama kayak Ira Gak diangkat Lagi di lab kayaknya deh Aku telepon nanti aja kali ya pas udah di taxi Menteri baik banget sih Sampai mau nafonin Juragan buat Ira Sus, darah yang dibutuhkan pasien apa sudah Ridho? Pasien cukup banyak kehilangan darah G�inda Yadi Hih Ira gak kenapa-napa kan? Kok muka kalian tegang banget? Ros? Ira baik-baik aja kan? Jawab, Ros. Maaf juragan istri. Tadi Ira sempat kritis juragan istri. Sekarang lagi ditangani sama dokter. Kritis gimana? Jelasin sama saya kritisnya itu apa? Gimana? Belum tau tapi tadi katanya dokter Ira membutuh. Donor darah. Emang golongan darahnya Ira apa sih? Mbak. Sekali lagi saya ucapin terima kasihnya karena udah mau bantuin adik saya. Iya sama-sama dok. Lagian kan putri temen gue. Lo sebagai suaminya ya gue anggap sebagai temen gue juga dong. Gue seneng kok bisa bantu kalian. Semoga adik lo sempat sungguh ya. Amin enggak. Yaudah kalau gitu saya langsung ke tempat adik saya. Makasih banget. Sama-sama. Kok diem aja semua? Jawab, siapa tau saya punya kenalan yang bisa ngedonor buat Ira. Golongan darah Ira, B juragan istri. Ya ampun. Kalian tuh ya cuma urusan kayak gini aja gak sih? Enggak. Coba ngomong sama saya dari tadi. Iya, halo Mary. Gimana Ira? Ira tuh butuh donor darah, Pak. Tapi semua yang ada di sini tuh diem aja. Ros, Kanta, Gita. Enggak ada yang ngomong ke mama. Kan golongan darah papa tuh kan B? Sama kayak Ira. Iya. Makanya kalau tau sama, tau gitu kan tadi papa ngedonor darah dulu buat Ira di sini. Permisi, Pak, Bu. Pasien sudah stabil kembali, namun tetap diharapkan ada lagi yang standby untuk donor darah lagi. Masih kami observasi ya, Pak, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Tuh, Pak. Masih disuruh standby loh. Kamu aja nanti kesini ya. Donor darah buat Ira. Ira golongan darahnya sama seperti saya. Apa ini artinya? Halo, Pak. Kamu jadi meeting? Kalau udah selesai langsung kesini ya? Tapi waktu Ros saya tanya, dia bilang gak ada yang terjadi apa-apa setelah peristiwa itu. Kanta pun waktu itu... Pak? Halo? Pak, kok kamu diem aja sih? Aneh banget sih. Kok papa diem aja? Pak? Papa masih denger gak sih? Halo? Aneh deh, Papa. Dia ajak ngomong diem aja. Yaudah deh, ntar aja ditelepon lagi ya. Yang penting Ira udah aman kan? Dok. Dok? Dok? Kamu tuh dari mana sih? Kamu tuh harusnya standby disini. Karena yang urus-urus kayak gini nih harusnya kamu. Maaf juragan istri saya abis ngurus pendonor darah buat Ira. Iya. Donor darah B kan? Suami saya itu golongan darahnya B. Makanya nanya. Maaf juragan istri. Tadi saya udah coba ngobrol sama Nuan Putri gak ada yang bilang kalau juragan punya golongan darah yang sama sama Ira. Kan golongan darah papa tuh kan B. Sama kayak Ira. Ira, Ira. Kenapa B? Kenapa darah kamu seperti saya? Tadi, aku 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 aku